selamat pagi kita lagi nih bro motornya versinya bitpop ya bitpop ini keluarnya tarikan awalnya kosong tenaganya hilang disitu banyak kendala bro yang pertama kita periksa itu tekanan full pump kalau kita punya tesur ukuran yang normal itu kalau pakai PSI 42 PSI kalau pakai bar ikut 2,9 bar berarti mendekati 3 bar satu kita lihat set tempat kita hanya ketemu di angka satu setengah bar berarti untuk rotak kita sudah ada gangguan ya satu ada gangguan di kota kedua ada gangguan di trotel body kalau kita mau ngecek trotel body kita ini kotor atau tidak ya kita buka aja idel screw ini kita lihat kalau di idel sprownya ini kotor berarti trotel body sudah pasti yakin kotor nah disini kotor jadi dia tersumbat campuran udaranya yang akan dimasukkan telat gitu jadi ini nanti dibersihkan jadi faktor berarti itu banyak kalau yang saat ini kita ketemu di bagian tekanan rotak lemak satu keduanya trotel body yang kotor dari mana asal kotoran trotel body dari filter udara ini kalau kita lihat dari posisinya filter udara pasti kotor sudah nggak usah dibuka pasti kotor kita lihat kita hidupin dulu ya saya lihat tekanan awalnya hanya di jarum satu setengah bar ketika mesin hidup coba lihat nah dia turun set mesin hidup dia akan turun kembali nah berarti kan dia akan mengurangi asumsi tapi gimana caranya supaya motor ini tetap berjalan jadi si ecu itu akan memboroskan injektor ini pasti motor ini kita berolos tidak berolos kita cek ya pakai spanner untuk posisi soket DLC nya ada di sini ya di sini ada soket DLC ini soketnya tapi kita langsung koneksikan dulu kesini Hai atas nih eh 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 munggrek Oke Waduh HP ini coba dengan tekanan pompa yang segitu berapa indikasi yang akan dia dapatkan juga sih klik nggak suram ini kita cek ya kita dahulukan dulu sebelum masuk sistem baca dulu baca kode kerusakan dulu ada apa sejarahnya untuk sejarah tidak ada kode kerusakan terbaca untuk sejarah kita ulangi lagi kita baca sejarah tidak ada sejarah untuk yang DTC sekarang tidak ada DTC berarti indikasi dari betul yang dari tensi ini betul karena dia tidak ada sejarah sensor dan tidak ada DTC sensor berarti fake dari kotak lemah dan kotoran yang ada di dalam throttle body setelah itu nanti di inisialisasi ya setelah dilakukan pembersihan kita lihat kita langsung masuk ke data sistem ya altitude dengan tekanan full pump yang segitu 1,037 eh berarti standarnya dia akan 0,9 sampai dengan 1,000 nah berarti untuk tekanan full pump kita memang betul sudah lemah seharusnya dengan 0,9 sampai 1,0 sekian ini 1,03 sekian satu dari full pump lemah langsung kita masuk ke yang lain yang sederhana sering terjadi standar samping standar samping diperhatikan di sini masih bagus kemudian lagi bukaan gas ini juga sering terjadi dari sensor TPS apakah dia bermasalah aduh salah masuk nah Coba apakah dia ada masalah di sistemnya ya untuk sensor TPS aman tidak ada masalah Oke kita lanjut untuk ke sensor yang lain langsung aja kita hidupkan mesin langsung kita lihat data murni nah kosong lagi nggak ada sekali lagi ya kalau untuk motor injeksi itu putaran stasioner atau putaran langsam harus benar-benar pas kalau untuk putaran stasioner atau putaran putaran langsam tidak pas dampaknya ke bahan bakar bahan bakar yang diasumsi semakin rendah RPM itu semakin boros kita lihat nih RPM kita di angka 1200 injektor kita 3,4 sekian standarnya 2, sekian sampai dengan 3,00 milisecond tapi di sini 3,4 milisecond RPM terlalu lemah karena full pump kita lemah kemudian kalau udah full pump lemah echo akan berkoneksi dengan injektor gimana caranya dia tidak mati berarti injektor yang akan digoroskan nanti setelah RPM sudah kita dapatkan standar full pump sudah kita beresi injektor akan kembali seperti semula kalau untuk pengapian sudah tenang diganti kayaknya bisa diganti kalau untuk pengisian baterai aman kemudian sensor oksigen nah sensor oksigen boros standarnya 0, sekian kenapa disini ada indikasi 1, sekian-sekian berarti minyaknya boros nah minyaknya boros mode mode nya 0-1 tapi disini tidak ada oh tidak ada mode yang masuk oke ini kita lihat grafiknya coba nah modenya tidak ada mode modenya kosong mode gagal ini oke berarti kesimpulannya ini ada di satu full pump tekanan lemah kedua throttle body yang kotor nanti setelah itu di beresi baru kita inisialisasi oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh